Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kita balik lagi di acara kesayangan kita di podcast muslim Dan hari ini seperti biasa nih Pemirsa Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Kemudian nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang seperti biasa Yang senantiasa kita undang untuk hadir di podcast muslim Ada al-sat muslim maslan MA Kita sapa? Beliau sudah masuk Assalamualaikum sat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, sehat nih Sat ya Alhamdulillah, selamat Alhamdulillah Ya walaupun dibalik kesibukan antum, antum masih bisa hadir di podcast muslim Sukron sah Ya Alhamdulillah, ini paling sibuknya tidur ya Pagi, belum ada aktivitas, masih kosong Masih kosong sah, tapi kan kalau lihat dari aktivitas setelah paginya Dari pagi jam 8 ke atas, bahkan sering antum pulang di atas jam 10 malam, bahkan sampai jam 12 gitu Tapi pagi-pagi masih sempat datang ke podcast muslim Alhamdulillah Alhamdulillah, Asya Allah Oke Pak Ustadz, seperti biasa Pak Ustadz, sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya masuk Kita juga mengajak bagi seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada Silahkan hubungi kami di 061-7944282 Atau melalui SMS dan juga WA-nya di 0852-7799-2202 Dan kami mau ngucapin terima kasih yang pertama buat Bu Aida dulu Karena kedapat oleh-oleh kaos Bali kemarin kami Alhamdulillah Makasih Bu Aida dan bajunya Alhamdulillah cocok, pas Seolah-olah udah ke Bali ya Iya, walaupun belum pernah ke Bali Setidaknya, setidaknya, udah punya kaos Balinya Alhamdulillah Gak tau mungkin Bali G kali ya Gak alau saat Bali beneran ya Dan juga kita ucapan terima kasih nih Buat Sadar Group Nah, karena telah menjadi sponsor kita yang setia Masya Allah Dan insya Allah set, tanggal 28 berangkat umroh Insya Allah Ini lagi nyiapkan berkas-berkas semua ya Pada jamaah Ya mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT Amin, tanggal 28 set ya 28 Nampaknya kuota untuk bulan Februari ini udah full set ya Iya, kita berangkat insya Allah 45 orang Ya mungkin Medan Jakarta Jakarta satu malam Kemudian baru terbang ke Madinah insya Allah Ke Madinah Alhamdulillah insya Allah Dan insya Allah kuota bulan Maret masih ada nih set ya Bulan Maret Bulan Maret masih banyak Masih banyak Nah ini pemirsa bagi anda yang mau daftar Ya untuk berangkat umroh langsung aja nih ya Sebelum kuotanya penuh nanti mundur lagi Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi Dan estimasi biasanya bulan Maret itu Dia kena dengan puasa Jadi fadilahnya lebih besar ya Seperti haji Maka dikatakan fadilahnya seperti haji Jadi banyak orang biasanya Untuk mengambil sekalian dapur Ramadan disana Oh gitu ya Jadi kalau kita bisa melakukan umroh Ketika Ramadan Pahalanya luar biasa Masya Allah Ustaz dan ini tolong pertimbangkan ya Bulan ini Ustaz Muslim yang berangkat Bulan Maret coba nanti Pertimbangkan Ustaz selamat ya Oke Masya Allah Ustaz Alhamdulillah kita langsung aja ke pertanyaan Pak Ustaz ya Udah cerita umrohnya nanti lagi lah Ustaz ya Kalau gak habis-habis ini cerita umroh nih Iya Oke kita langsung ke pertanyaan ini berkaitan dengan emas Kita tahu bahwasannya salah satu benda yang wajib dikeluarkan zakatnya itu kan emas nih Pak Ustaz Nah pertanyaannya ini Ustaz Ustaz saya memiliki toko emas Wih punya toko emas dia nih Nah pertanyaannya apakah setiap tahunnya Saya itu diwajibkan zakat terhadap emas yang saya jual belikan Pak Ustaz Karena kalau di toko emas itu kan Mungkin kiloan itu udah emasnya Ustaz Udah gak main gram-graman lah ya Kalau di lemah Riau paling kan berapa gram aja Itu pun mas kawin dulu pas nikah Nambah-nambah lagi Atau mas selamat ya Mas selamat kayaknya itu yang paling berharga Itu bagi istri saya sekarang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Mengenai tentang toko emas Toko emas ini berarti yang dimaksud adalah jual beli emas Sebagai pedagang Nah ketika sebagai pedagang ada kemudian zakat bagi waurudu tijarah Adalah ketika kita melakukan usaha Unit usaha Jadi setiap unit usaha Atau dagang Atau bisnis Atau apapun istilahnya Maka kemudian dia tetap saja Dia akan terpenuhi dua hal Pertama dikatakan adalah nisop Yang kedua adalah haul Jadi ketika kita memulai usaha Misalnya bulan Februari Emasnya juga banyak Atau benda-benda yang lainnya Yang diusahakan Maka dihitunglah dari situ Ketika dia sudah sampai kepada nisopnya Maka dikatakan berapakah nisopnya Atau kadarnya Kadarnya itu ada sekitar 85 gram emas Itu yang diusahakan Itu yang diusahakan nilainya Jadi kalau dia usaha toko emas Dilihat Ada misalnya toko emas Toko pinggiran jalan Yang kecil ya Karena itu sering kita dapatkan Kalau dia tidak memiliki kadar usaha Nilai uangnya Yang diputarkan adalah 85 gram emas Kita kasih contoh misalnya Satu gramnya satu juta Berarti sekitar 85 juta Modal usahanya Ketika dia memiliki modal usaha Bulan Apa ini Bulan Februari misalnya Dia memulai bulan Februari Usahanya Berarti Ketika 85 juta Ada Dan itu yang diputarkan Dia putarkan misalnya 100 juta Maka kita lihat selama perjalanan itu Dari Februari Sampai dengan Januari Tahun depan Tapi hitungannya dia Bulan Hijriyah Atau bulan Masih ya Itu tergantung saja Apakah kita cara menghitungnya Pake bulan Hijriyah Atau bulan Miladi Kalau kita katakan contoh Sekarang ini adalah Masuk Rojab Berarti nanti Sebelum Rojab Kita hitung satu tahun Berarti ketika Rojab nanti Maka Ini sekarang berapanya Tanggal Awal Awal Rojab Maka awal Rojab tahun depan Kalau seandainya tidak ada penyusutan Dari 85 juta Maka dia masuk kepada Zakat Harus dibayar Berapa? 2,5 persen Nah Kadangkan Masalah zakat ini Itu dia Dimaksud Dalam urudu tijarah Adalah termasuk bisnis Dia termasuk bisnis Apapun barang yang dijual Apakah garam Apakah cabai Ataukah Properti Ataukah kemudian Emas Perak Dan sebagainya Maka Dia masuk dalam Tijarah Atau perdagangan Dan itu adalah 85 gram Kadarnya Uangnya Adalah 85 juta Kemudian dipotong dengan 2,5 persen Itu Apabila Dia Usaha Kemudian Masalah tentang zakat Banyak orang yang kemudian Keliru Kelirunya adalah Mengeluarkan uang Ketika bulan Ramadan Kalau kita tanya kenapa Oh ini berdasarkan Usaha Dan sebagainya Dari mana cara menghitungnya Dia tidak menghitung Yang penting bulan Ramadan Adalah bulan berkahi Bulan yang banyak pahala Kalau kita mensucikan uang kita Dengan mengeluarkan zakat Lebih baik Nah makanya dihitung Cara menghitung zakat Bukan seperti itu Yang dimaksud dengan Hawul Atau tahun Satu tahun Itu adalah contoh Mas Selamat Mas Selamat Buka usaha Emas Bulan Februari Kemudian Bulan Agustus Mengalami Anjlog Ya kan Penurunan nilai Modal Rugi misalnya Jadi uangnya menjadi 25 juta Waduh Ya kan Contohnya modalnya 85 juta Ternyata Ternyata Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Mengalami kerugian Menjadi 25 juta Apakah masih kita hitung Dari bulan Februari Enggak Tapi dimana susutnya Berarti sudah batal Gitu susut bulan Agustus Maka kita tunggu lagi Sampai terkumpul lagi Menjadi 85 juta Kalau 85 juta itu utuh Ya kan Kemudian bertambah Misalnya Dari 85 juta Jadi 100 Dan tidak berkurang Dari 85 juta Maka dihitung Dari semenjak Bulan Dimana kita Memegang uang 85 juta Jadi gak mesti Nunggu Ramadan Jadi momennya itu Bukan mesti Nunggu Ramadan Atau Ketika setiap Ramadan Bukan Tapi setiap Berapa Uang yang kita miliki Itulah yang kita itu Nah itu dia Wallah Hitungannya gak hanya Ramadan Tapi karena orang Berpikir gini Ini bulan Ramadan Bulan suci nih Setiap amalan Dilipat gandakan Jadi kalau pas Bayar zakatnya Di bulan Ramadan Ya untung-untung Mahalannya dilipatin Gitu Ya bulan Ramadan Memang bulan Ganjaran pahala Dalam artian Kita boleh saja Bersedekah Ya kan Kita bersedekah Banyak ibadah-ibadah Yang lainnya Tidak Kemudian Kita Melakukan zakat Harta kita ini Atau Tijaruh ini Usaha ini Kemudian di bulan Ramadan Karena dia kan Harus terpenuhi dua hal Pertama adalah Nisob Kadarnya Berapa Kalau sudah Mencapai uang itu 85 gram Atau 85 juta Perkiraan Yang kedua Sarat yang kedua adalah Haul Haul itu tahun Kalau belum terpenuhi satu tahun Berarti tidak wajib zakat Ketika kita keluarkan pun Nilainya apa Nilainya tetap sedekah Dan kewajiban Apakah gugur tidak Jadi jangan berpikir Bahasanya ketika kita Mengeluarkan bulan Ramadan Sementara belum jatuh Haulnya Kemudian kita katakan Aku kan sudah bayar Nah itu belum dikatakan bayar Karena kita belum terpenuhi syaratnya Oh Jadi jangan beranggapan Ini Membangun Satu Pemahaman yang keliru Nah jadi kapan Tetap saja dihitung Makanya Bagi orang yang memiliki uang Harus cerdas Dan harus mengingat Dan harus ditulis Agar apa? Agar tidak Lupa Menjalankan hak Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dia Masa selamat Oke Berkaitan dengan Berzakat Masih kita membahasnya Apakah kita wajib Membayarnya Melalui badan amil Atau Boleh langsung aja Pak Ustaz Tapi tahan dulu Pak Ustaz Karena ada penelpon Kita angkat dulu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Dengan Maknya siapa Dan dimana? Maknya Rani Ustaz Masya Allah Silahkan pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mereka gini Ustaz Apakah kalau kita bersedekah Atas nama orang tua yang sudah meninggal Perlukah kita menyebutkan namanya nih Pahalanya untuk Almarhum orang tua gitu Ustaz Oh gitu Haruskah kita sebutkan ini Pahalanya untuk siapa Sekulang-sekulang Ustaz Oh ini ada lafaznya gitu ya Ya Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke pertanyaan Mak Rani Kita tahan dulu Pak Ustaz Kita balik ke masalah zakat tadi Apakah kita membayarnya wajib Harus melalui badan amil Ya secara hukum Dikatakan amil itu adalah Sebagai Satu tim ya Tim yang membantu Untuk menyeluruhkan zakat ke muslimin Kalaupun kita langsung Bolehkah boleh Jadi Kita ini ada Pilihan Pilihan Kalau kita misalnya repot Tidak bisa Membaginya Atau tidak tahu Dimana kantong-kantong Orang yang miskin Misalnya Maka bolehkah dititipkan Diberikan amanah kepada Badan amil zakat Maka secara hukum boleh Karena memang mereka disiapkan Untuk membantu itu Kalaupun kita ingin Memberikan langsung Bolehkah Maka secara hukum Boleh saja Kita memberikan kepada keluarga Kepada tetangga-tetangga yang miskin Dan sebagainya Maka kedua-dua ini adalah Pilihan yang dua-duanya Apabila kita pilih salah satunya Maka secara hukum sah Dan boleh Jadi Mau yang mana saja Silahkan Mas Lamat Mau sendiri Kalau kita merasa Afdul sendiri Silahkan Atau Kita yang Jam terbangnya banyak ya Misalnya Atau pekerjaan yang kemudian Terlalu padat Boleh Enggak diwakilkan boleh Secara hukum Dua-dua boleh Allah Ta'ala Tapi harus Dilafazkan Ini untuk bayar zakatku Soalnya takutnya nanti ada Badan amil Yang datang ke rumah Nagi zakat Padahal kita udah bayar Kan harus perlu bukti juga Itu sekalian Jawab punya Mak Rani ya Oh boleh Untuk Pembayaran sedekah Atau zakat Maka secara umum Dikatakan memang Zakat itu Ada yang Memberi Dan ada yang menerima Apakah harus Dilafazkan Atau Ketika kita ingin Memberikan sedekah Atau zakat Karena Kalimat Sedekah Kalau kita membaca Hadis Ataupun ayat Al-Quran Kadang-kadang Dikatakan Tutelaku Ala Zakah Ini maksud dengan Sedekah Itu Sodaqah Kadang-kadang Ini maksud Adalah Zakat Kadang-kadang Juga dikatakan Ketika kita Membaca Sodaqah Sedekah Adalah yang dimaksud Sedekah Sunnah Jadi tergantung Penjelasan Para ulama Atau berdasarkan Hadis-hadis Rasulullah Apakah kemudian Ketika kita Menyerahkan Zakat Ini Zakat Fitrahku Atau Zakat Hartaku Atau Ini Sedekahku Secara Lafaz Maka tidak Ada Yang dimaksud Niat itu Adalah Amaliyatu Kal Kata Bitawi Dikatakan Bahwasanya Niat itu Adalah Satu Pekerjaan Hati Jadi yang Terdetak Itu di dalam Hati Sama juga Kalau kita Mau memberikan Sedekah Itu Diniatkan Kepada Fulan Dan Fulan Fulan Kepada Fulan Itu pertanyaan Tadi Adalah Sama juga Dia tidak Mesti Diucapkan Apakah Mesti Diucapkan Tidak Kalau Diucapkan Boleh Tidak Boleh Ibu Ini Saya Sedekah Untuk Orang Tua Saya Yang Sudah Meninggal Boleh Boleh Atau Dikatakan Misalnya Kita Membuat Sumur Kita Berikan Kepada Lembaga Tertentu Kita Katakan Lembaga Tertentu Bapak Saya Memberikan Bantuan Sumur Atas Nama Fulan Orang Tua Saya Yang Sudah Meninggal Boleh Enggak Ditulis Namanya Boleh Untuk Meyakinkan Boleh Atau Kita Menyebutkan Namanya Kita Sebutkan Untuk Fulana Yang Sudah Meninggal Orang Tua Kami Boleh Secara Hukum Boleh Jadi Zakat Boleh Dengan Lafaz Tapi Bukan Satu Yang Dianjurkan Yang Disunnahkan Jadi Ini Perkara Yang Biasa Saja Nah Kalau Kita Meyakini Harus Dilefazkan Nah Ini Kalimat Harus Ini Yang Menjadi Bahaya Nah Jadi Secara Umum Dikatakan Boleh Dilefazkan Boleh Tidak Asal Ketika Kita Melafazkan Bukan Meyakini Bahwa Itu Adalah Bagian Drukun Atau Sesuatu Yang Dianjurkan Disunnahkan Artinya Dia Tidak Termasuk Ijab Kabul Soalnya Ada Yang Menerima Ada Yang Memberi Kayak Kita Membeli Barang Kan Ada Juga Orang Yang Meyakini Ijab Kabul Harus Ada Berarti Beda Sama Sama Ijab Kabul Itu Ada Orang Yang Memberi Ada Orang Yang Menerima Sama Kadang-kadang Kita Beli Kita Belikan Sebagian Memang Kita Dapatkan Di Tuku Di Warung Warung Bapak Saya Beli Ikannya Dia Bila Saya Jual Mudah Mudahan Kita Bila Yang Membeli Mudah Aris Manis Ada Juga Yang Berapa Seribu Kita Bawa pulang Apakah Sah Dua Dua Sama Apakah Melakukan Transaksi Ijab Kabul Sama Dua Duanya Jadi Perilaku 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 itu Adalah Menunjukkan Adanya Ada yang Menyerahkan Dan ada yang Menerima Nah itu Perilaku itu Menunjukkan Ijab dan Kabul Berarti Tidak mesti Harus Tengah Lafaz Pak Ustadz kita Tahan dulu Kita harus Rehat Pemirsa Sahabat keluarga Muslim dan Sahabat Arisala Dimanapun Anda Berada Kita Rehat Sejenak Dan Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang berikut ini Kami akan Segera Kembali Lagi Tetap Bersama Kami Di Podcast Muslim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Padahal rambutnya ini masih berwarna hitam Kalau kita dulu kan Kalau bahas kalau rambut laki-laki Udah ada ubahnya Boleh dicat Dengan warna selain hitam Apakah ini berlaku juga bagi wanita Dan apakah wanita yang mungkin masih Belum rambutnya masih kincelong hitam Kemilau boleh dicat Mengenai tentang rambutnya Untuk rambut mengecat rambut itu Maka kata Rasulullah Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani Tidak mengecat rambutnya Maka selisihlah mereka Dan ini kata para ulama Hadis ini menunjukkan Ketika orang-orang yang Mulai muncul ubannya Orang-orang yang kemudian sudah memiliki uban Maka disunnahkan adalah untuk dicat Dan catnya ini adalah Selain warna hitam Jadi warna hitam warna asli itu Tidak dibolehkan Jadi warna selain hitam boleh Maka secara hukum boleh Bagaimana kemudian ini ada style Style untuk anak muda Yang ingin tampil beda Warna pirang Warna merah Warna-warna lainnya Maka apakah boleh? Maka secara hukum asal dikatakan boleh Mengecat selain warna hitam Secara hukum asal boleh Tetapi para ulama menganjurkan Untuk tidak melakukannya Karena apa? Karena pertama adalah Perbuatan ini adalah Perbuatan yang biasanya Dilakukan orang-orang yang tidak taat Kepada Allah SWT Kalau ditanya secara hukum asal boleh Tapi anjurannya Karena banyaknya orang-orang yang tidak taat Yang kemudian Artis-artis Yang kemudian menjadi panutan itu Orang-orang yang tidak menunjukkan Simat ketaatan Ciri ketaatan Maka dianjurkan jangan Kalaupun dia mengatakan Untuk memperindah dirinya Yang tidak membuka auratnya Untuk keluarganya Atau untuk dirinya saja Maka apakah boleh? Maka secara hukum asal boleh Mengecat rambut Secara hukum asal boleh Nah itu dia masalah Allah SWT Kalau kuku Nah mengenai Apa ya istilahnya itu Manikur dengan Fedikur ya Oh itu satu istilahnya Iya Masalah kuku ini dikatakan Pertama Mengecat kuku secara hukum Asal adalah Dianjurkan bagi wanita Maka dikatakan Ada seorang wanita Yang mengajukan surat kepada Rasulullah Agar dibaca Rasulullah Dari balik tirai Tangannya saja Yang mengajukan Kemudian Rasulullah Enggan untuk mengambilnya Dari surat tersebut Sehingga kemudian Wanita itu mengatakan Ya Rasulullah Saya sudah mengajukan Dari balik tirai Tapi kenapa Tidak kamu terima Ya Rasulullah Maka kata Rasulullah Sesungguhnya Saya tidak mengetahui Apakah ini tangan wanita Atau tangan pria Karena apa? Karena tangan wanita Yang dari balik tirai ini Tidak dicat kukunya Jadi Mempercantik diri Bagi wanita itu Adalah satu kewajiban Jadi wanita itu Asalnya adalah Senantiasa berhias Baik untuk dirinya Ataupun untuk suaminya Bagi yang sudah menikah Jadi mengecat kuku Secara hukum Adalah disunnahkan Bagi wanita Akan tetapi Dikatakan ini Biasanya Yang dilakukan Oleh perempuan-perempuan Pada zaman Rasulullah Dikatakan Contoh dikatakan Dalam sebuah hadis Aisyah Dikatakan Bahwasannya kami Mengecat kuku kami Ketika datang malam Setelah solat isyah Dan waktu subuh Maka kami hilangkan Setelah solat subuh Kami cat lagi Sampai datang zuhur Setelah zuhur Kami hilangkan Nah Menunjukkan dikatakan disini Catnya adalah Yang bisa dihilangkan Sedangkan Sedangkan Manicure Fedicure ini Dikatakan ini permanen Dan ini menutup dari Tempat wudu Maka Kalau Manicure Fedicure ini Maka secara hukum Kata para ulama Tidak boleh Karena dia menghalangi Dari air wudu masuk Karena dia ditempel Ditempel dan permanen Tidak masuk kepada Kuku Tidak tersentuh Depan kukunya Karena sudah ditutupi Dengan Manicure dan Fedicure Oke Pak Ustadz Nampai sudah ada penelpon Kita coba angkat Tadi siapa Halo Assalamualaikum Terputus ya Silahkan coba kembali Di 061-79-4282 Pak Ustadz Itu kan dia Kalau modelnya Pakai cat apa Nah bagaimana Dengan Misalkan pakai Inai Tapi kita tahan dulu Sampai sudah terhubung Telepon kita Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa Dimana Ibu Umu Khadijah Ustadz Umu Khadijah Masya Allah Silahkan Umu Khadijah pertanyaannya Iya Begini Ustadz Saya kok Masih Belum memahami Hadis ini Ustadz Ya sebentar Yang tentang Membaca Al-Kahfi Gitu Ustadz Kan Kalau gak salah dia Barang siapa Yang baca silah Al-Kahfi Pada malam Jumat Disinari Cahaya Anta bin Ka'bah Terus Kalau yang membacanya Di hari Jumatnya Kan disinari Cahaya Di antara Dua Jumat Itu yang lebih Abdul sebenarnya Yang malam Atau yang siang Ya Ustadz Baca Al-Kahfi Kok masih gak mudah juga Saya gitu ya Abdul yang mana Kan kebetulan ini Nanti malam apa besok Terus pertanyaan Keduanya gini Kalau suami Sudah memberikan Kita Misalnya Sesuatu Tapi di atas Namakan kita Lalu Kalau mau dijual Itu Masih Suami Atau masih Ini ya Atau punya kita ya Terserah kita Mau kita apakan gitu Bisa dikasih contoh Misalnya Beli kereta Di atas Namakan kita Lalu kok kereta itu Kita jual Masih Setujuan suami Atau gimana gitu Ustadz Atau masih Haknya suami Mau diapain lagi Atau hak kita Karena kan Sudah di atas Namakan kita Oke Masya Allah Tapi ketika Membelikannya Bu Suami bilang gak Misalnya Umi Ini Pakai atas Namanya Nah kan Sudah punya Satu Punya nama suami Jadi ini Nama kita Biar gak Repot Murus-murusnya Ustadz Syukur Terjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Oke Pak Ustadz Kita balik ke Tadi Inai Inai yang dari Daun Daun Inai Daun Pacar Di Sumatera Kalau untuk Daun pacar Sebagainya Itu Diperbolehkan Seperti Misalnya Pada zaman Rasulullah Dikatakan Dari Inai Dari Inai Yang digunakan Pacar Itu Atau Misalnya Dikatakan Ada Sufur Misalnya Kuning-kuningan Zafaron Dikatakan Digunakan Maka secara hukum Itu boleh Itu beda Dengan Manikur Dengan pedikur Tadi Kalau Manikur Pedikur Itu kan Memang Dia permanen Tebal Menutupi Dia Jadi Seolah-olah Ada Satu zat Seperti cat Yang lain Kemudian Tebal Dan itu Permanen Maka dikatakan Perempuan-perempuan Pada zaman Rasulullah itu Menggunakan pun yang tebal Yang menutupi itu Hanya Berbatas antara Sholat ke sholat Maka dikatakan Dalam hadis Aisyah itu Kami menggunakannya Dari malam Setelah sholat Isya Sampai datang Subuh Berarti Mempercantiknya Kapan? Ketika tengah Di malam saja Sampai waktu Subuh Maka dihilangkan Nanti setelah Sholat Subuh Menunjukkan Wanita itu Senantiasa Berhias Aisyah Dengan yang lainnya Dikatakan Kalau sudah datang Subuh Kami sudah melakukan Sholat Subuh Kemudian kami Meletakkannya lagi Sampai kapan Sampai datang Waktu zuhur Setelah zuhur Datang Kemudian kami Hilangkan lagi Begitu terus Sampai datang Asar Begitu terus Menunjukkan Wanita Pada zaman Rasulullah Senantiasa berhias Nah Itu pun Berhiasnya adalah Yang tidak Menutup dari Airudu Nah itu dia Kita ke pertanyaan Umu Khadijah Pak Ustadz Masalah Afdolia Apa namanya Membaca soal Kahfi Sebenarnya Afdolia itu Di malam Ya Kah Ustadz Atau siang Atau siang Di sini dikatakan Berdasarkan hadis Beberapa hadis ini Dikatakan Menunjukkan Adanya Kesempatan Yang Luas Yang secara sunnah Dikatakan Dianjurkan di malam Jumat Tapi bagi kita Yang kemudian Tidak bisa Masih ada kesempatan Masih ada kesempatan Di hari Jumat Ada juga Yang biasanya Tidak sanggup Membaca secara cepat Menyicil Jadi punya waktu Masa punya tenggang Waktu dari Malam Dari semenjak Terbenamnya matahari Di maghrib Ketika solat maghrib Sampai kapan Sampai besok Jumat Jadi kita masih punya waktu Tenggang waktu Bagi yang menyicil Silahkan Bagi yang bisa diselesaikan Membaca secara cepat Di malam Jumat Itu silahkan Bagi yang tidak punya waktu Di malam Jumat Punya kesibukan Dan sebagainya Keadaan-keadaan tertentu Maka lakukan Di hari Jumat Jadi semuanya itu adalah Menunjukkan batasan Waktu yang diperbolehkan Oh batasan Artinya ketika kita baca malam Separuhnya Siangnya Tambah separuh lagi Boleh Atau kalau Malamnya Abis Paginya Ngulang lagi Boleh juga Oke Terima kasih Kepertanyaan Kedua Masalah Apa tadi Beli motor lah Kalau bahasa Pakai nama istri Kalau beli kereta Orang Jawa pikir Nanti orang Sumatera Belinya kereta api pula Beli motor Atas nama istri Apakah ketika suami Ingin menjual motornya tersebut Harus Menggunakan Ataupun harus izin Dari istri Kan sudah pakai nama istri Masya Allah Pertama harus dilihat Kondisi-kondisi ini Tidak bisa dihukum secara umum Adalah kondisi bagaimana Ketika Suami Memakai nama istri Maka kadang-kadang Contoh misalnya Kita katakan Wah istriku Kayaknya Nama Kita sudah banyak dipakai Untuk membeli kenderaan Ini ada namanya pajak progresif Pajak progresif Ini pajak orang kaya Karena punya kenderaan Atas nama satu Kalau dua Pajaknya misalnya Bertambah Kadang-kadang sebagian akan melakukan itu Nah kemudian Dipindah namakan kepada istri Misalnya mengatakan Dik yang kali ini Pakai nama adik ya Kenapa? Menghindari Pajak misalnya Atau pajak progresif Atau yang lainnya Atau Kalau dia mengatakan Andik Aku berikan hadiah Untukmu Sepeda motor Misalnya Kemudian berkasih Atas nama kita Kan beda Beda satu Mengatasnamakan Karena untuk mempermudah Urusan tertentu Yang satu Memang Fior Memberikan hadiah Kalau dia memberikan hadiah Ini di Untukmu Mobil Misalnya Mana KTPnya Biar diuruskan Boleh gak Ini karena sudah dihadiahkan Maka sejarah hukum Ketika dihadiahkan Maka Kita boleh untuk melakukannya Untuk Sudah menjadi milik kita Tapi kalau dikatakan Yang ini surat tanah ini Pakai nama adik ya Agar apa? Agar tidak terubahnya Karena ada batasan-batasan surat Seseorang memiliki surat tanah Misalnya Ini atas nama adik ya Atas nama adik itu Berarti kan mengatakan Ini saya pakai namanya Bukan mengatakan Ini kuberikan tanahnya Atau ini kuberikan motornya Jadi dilihat ketika Memberikan Tapi kalau dikatakan Ini hadiah Kan jelas Tapi kalau Memakai nama Minjem nama Sama misalnya Satu lembaga Dikatakan Karena Lembaga Menganut sistem Misalnya Pakai nama karyawan Contohnya Mas Selamat Kita punya ISN Mas Selamat saya pakai namanya Untuk Beli sepeda motor Untuk ISN Apakah kemudian itu diberikan Hadiah kepada Mas Selamat? Tidak Tapi adalah meminjam namanya Sama juga dengan suami Dengan istri Nah itu Allah Gini Miliku-miliku Geliran bayar pajak Isi bensin Isiin Bayarin Masya Allah Oh set kita tahan dulu Oh set kita harus rehat Nah pemirsa Sahabat warga Mas Selamat dan juga Sahabat risal dimanapun Anda berada Kita harus rehat sejenak Dan jangan kemana-mana Dan masih ada kesempatan Bagi Anda yang ingin bergabung Bersama kami Silahkan nanti Ya Telepon kami Di 061-794-4282 Atau bisa kirimkan Pertanyaan Anda Melalui SMS Dan juga Whatsapp Di 0852-7799-2202 Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali lagi Setelah yang berikut ini Tetap bersama kami Di podcast Sampai jumpa Ya Alhamdulillah pemirsa Kita balik lagi Di acara podcast muslim Dan Masih ada kesempatan Bagi Anda Kalau mau tanya Di 061-794-4282 Dan juga Bisa melalui SMS Dan Whatsapp Di 0852-7799-2202 Oke Kalau pertanyaan dari Whatsapp Hari ini gak sempat dibacakan Insya Allah besok Kita akan bacakan ya Dan Kembali kita Pak Ustadz Akan bacakan pertanyaan Yang sudah masuk Kali ini berkaitan Dengan Kitab Orang non-muslim Pak Ustadz Dan tapi sudah ada Penelepon yang masuk nih Pak Ustadz Iya Kita coba angkat dulu nih Ustadz Ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Kalau kita Tawabul ilmi Ustadz ya Itu kalau ngambil yang baik Ambil yang baik Tawabul ilmi Tawabul ilmi Tawabul ilmi Kita kan ngambil yang baik Buang yang buruk gitu Ustadz Ya Nah ini kan perkara Untuk kita pribadi aja dulu Ustadz ya Kita kan mau belajar Al-Quran Ustadz ya Taksim gitu kan Ustadz Memang di situ ada unsur yang negatifnya gitu Ustadz Misalnya Tidak menjurus yang ada yang hal-hal yang agak sedikit Menyimpang gitu Ustadz Kita disuruh bersyair-syair gitu kan Ustadz Itu kan harus dianjurkan gitu Ustadz Setiap kita buka majelis itu Nah kita harus seperti itu gitu Ustadz Mengikuti gitu Ustadz ya Kan jahkan pihak zoom gitu kan Ustadz Harus seperti itu setiap anggotanya melantunkan itu gitu Ustadz Karena kita kan pribadi ingin belajar Al-Quran gitu Ustadz Memperbaiki makhazul huruf dan tajwid gitu Ustadz Apakah kita boleh seperti itu Ustadz Karena kita kan ngambil yang baik ya gitu Ustadz Hal yang itunya terpaksa dilakukan gitu Ustadz Apakah juga kita termasuk berdosa gitu Ustadz Tolong penjelasannya Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ambil baiknya yang buruknya Nah ini Pak Ustadz apakah kaedah ini ketika kita mau belajar tahsin Al-Quran nih Pak Ustadz Sama seorang guru Tapi sebelum belajar tahsinnya Itu ada ritual-ritual khusus Pak Ustadz Seperti ada membaca-mbaca syair-syair Dan kita gak tau maknanya apa gitu Pak Ustadz Kira-kira tetap boleh kita mengikuti hal tersebut Ustadz Dan belajar sama guru tersebut Atau sebaiknya kita cari guru lain dan belajar tempat lain Mengenai tentang tolabul ilmi Memang dikatakan oleh Rasulullah Bahwasannya tolabul ilmi faridah Bahwasannya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib Nah kewajiban ini harus kita lakukan Dalam menuntut ilmu Bagaimanakah kemudian ketika kita mendapatkan guru Atau satu kelompok komunitas yang kemudian kita belajar Untuk menunaikan satu kewajiban kita itu seperti Al-Quran misalnya Atau ilmu syari yang lainnya Akan tetapi kemudian kita mendapatkan kemungkaran Ketika kita tidak tau Ada kemungkaran itu tiba-tiba terjadi Di hadapan kita Atau kadang-kadang Ustadz ketika menjelaskan ada pemahaman yang keliru Atau Kadang-kadang kalau kita belajar ilmu syari Ada pemahaman Ustadz yang keliru Apakah kemudian kita mengambil yang keliru itu Maka secara hukum yang keliru dibuang Yang benar diambil Tapi kalau kita sudah tau Ada ritual yang salah Yang secara syari Tidak diperbolehkan Apakah kemudian kita boleh mengikutinya Karena kita ingin mengambil sesuatu yang benar Bolehkah antara tercampur antara yang hak dan yang batil Maka dikatakan tidak boleh Maka yang kebatilan itu Kita nasihati Untuk apa? Untuk dirubah Karena ini adalah satu kemungkaran Ketika kita mendapatkan satu kesalahan Kita nasihati mereka Kalau mereka tidak mau Apakah kemudian Ya sudah ikut ajalah Yang penting kan kita mengambil yang benar Enggak Karena apa? Untuk menjalankan satu kewajiban Belajar mengaji itu Kan bukan hanya pada guru ini Contohnya Misalnya ritualnya Kesirikan Yang dilakukan Apakah kemudian kita mengikuti ritual kesirikannya Menjerumuskan diri kita kepada kemahasiat Enggak boleh Ingin mengambil satu titik kebenaran Tapi caranya adalah Menjalankan proses yang salah Boleh? Enggak Kita ingin bersedekah tapi Hartanya nyuri Boleh? Enggak boleh Itu namanya menggabungkan antara yang hak dengan yang batil Menggabungkan antara yang benar dengan yang salah Dalam satu wadah Tujuan kita adalah untuk Mengambil yang benar Tapi kita melakukan ritual yang salah Boleh Maka secara hukum Enggak boleh Karena Bukan satu-satunya Ini kan bukan Dalam keadaan terpaksa Masih banyak ustadz yang lain Atau ustadz yang lain Atau komunitas yang lain Yang kemudian yang tidak memraktekan Kesalahan Jadi tidak boleh dicampur Kemudian kita ingin tujuannya Mengambil yang benar Maka secara hukum Enggak boleh Oke ustadz masya Allah Terima kasih Oke pak ustadz kita berlanjut ke pertanyaan Yang sempat tertunda tadi Yaitu berkaitan dengan kitab orang non muslim Pertanyaannya adalah Ustadz Bolehkah kita orang islam itu Menyentuh alkitabnya orang kristen ustadz Dan bolehkah kita membacanya Hanya sekadar ingin tahu isinya nih pak ustadz Kadang kan penasaran gitu kan Ustadz apa sih isi Kitab sucinya orang non muslim Orang kristen gitu Boleh gak ustadz Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahada kitabun anzalnahu mubarakan Fattabi'uhu Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah kitab Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran mubar Berkah Fattabi'uhu Maka ikutilah Nah Al-Quran itu adalah sebaik-baik petunjuk Jadi Apa sih kepentingan kita untuk membuka kitab yang lain Maka kalau tidak ada Maka jangan Membukanya Karena Umar bin Khattab Ketika itu dia lagi membuka kitab suci agama lain Maka kemudian Rasulullah melihat hal itu kemudian marah Apakah kemudian tidak mencukupkan Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk Maka kemudian Umar bin Khattab meninggalkannya Rasulullah Memarahi Umar bin Khattab adalah karena tidak ada kepentingan tertentu Membuka ingin tahu dan sebagainya Maka bab itu harus ditinggalkan Tapi bagi yang ada kepentingan Misalnya untuk memperbandingkan dua agama Ketika kita sebagai Misalnya sebagai Ustadz Untuk mendakwahi mereka Boleh Maka secara kebutuhan boleh Tapi kalau tidak ada pingin saja Buka kitab suci yang lain Agama yang lain boleh Maka secara hukum tidak boleh Kalau tidak ada kebutuhan Pingin yang lain Kenapa? Khawatir dikhawatirkan Bagi kita yang kemudian imannya lemah Dikatakan Kemudian kita terpengaruh Dengan subahat-subahatnya Jadi bagi kita yang sudah imannya kuat Kemudian dalam tujuan Untuk perbandingan agama Untuk agar mendakwahi Maka silakan Tapi ketika Hanya iseng Pingin Maka lebih baik Untuk tidak dibaca Kalau kita bukan Ustadz Tetap boleh Kita tidak mau sentuh Apa perbandingan Ya secara hukum boleh Secara hukum tidak jatuh kepada Perkara yang haram Akan tetapi Tidak dianjurkan Karena khawatir nanti ketika kita baca Kayaknya sama lah Antara agama ini Dengan agama kita Tidak ada bedanya Jadi kita menjadi satu orang yang Plural Menyamakan semua agama Karena kenapa? Karena kita tidak tahu Cara fondasi Bagaimana keberagaman secara benar Bagaimana mentahitkan Allah SWT Misalnya Kayaknya sama lah Semuanya mengajarkan kepada kebaikan Semua mengajak kepada surga Ada yang mengatakan Mengajak kepada nirwana Nirwana juga surga Menurut versi mereka Kalau kita lihat Dari beberapa titik sisi Sama Tapi ada fondasi-fondasi Yang kemudian Keliru Dan tidak sama Dan itu kan Bagi orang awam Kita tidak mengetahui Mana fondasi-fondasi Yang kemudian Kita pada ranah Perbedaan Secara umum Pada persil-persil Tertentu Mungkin ada persamaan Ada menganjurkan Berbuat baik Menganjurkan sedekah Peduli kepada sesama Mungkin hampir semua agama Mengajarkan Menganjurkan itu Dan Melarang Contohnya berdusta Membunuh Hampir semua agama sama Tapi pada sisi Ketahui dan kepada Allah Celah-celah itu Kita tidak mengetahuinya Allah SWT Oke saya terima kasih Masya Allah Saat waktu kita sudah habis Sampai disini dulu Kalau gitu Ya kami sangat terima kasih Jazakallah Kaya rendah Lagi podcast muslim Masya Allah Ya dan Kami sangat terima kasih Juga kepada seluruh Pemirsa dan pendengar Dimana pun anda berada Ya karena telah menyaksikan kami Dari awal hingga akhir Kami tutup perjumpaan Hari ini Dengan doa Kafratum Majelis Subhanakallahumabihamdikasya Dua Al-Ilahi Al-Tasrafi Rukatum Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton